Intro Maka kami mengonceng E-Retribution, sehingga catatannya itu lengkap Dan kalau ada pengutam 2-3 kali, dalam sehari Bapak-Ibu boleh lapor ke saya Kasih tau aja, ini ada dari perwakilan korek, ada sabar kumli, jadi kalau ada kumli di tempat Bapak dan Ibu Ya lapor aja ke kita, nanti kita akan proses Karena yang berhak memungut adalah Bapak Ibu yang nanti harus menggunakan barcode Nanti di kartu itu di-scan, ceklek gitu, Bapak Ibu bayar, ada catatannya, dan itu sampai ke tangan Bupati Jadi bukan cuma ke Pak Dina, tapi saya sebagai Bupati, tiang hari bisa lihat siapa yang nusah Nah, siapa belum bayar, siapa yang sudah bayar Nah, jadi maksudnya, supaya kami bisa mematau pengutan-pengutan yang ada di Bapak Ibu Sehingga tidak menggeratkan para pedagang Kalau memang ada pengutan di luar yang pakai barcode, karena itu hanya bisa di-scan sekali sehari Tidak bisa dia berkali-kali scan itu Jadi kalau ada pengutan lain, mohon berkoordinasi dengan kami melalui Dinas Perintah Kop Kalau tidak tempat juga, laku ke Ibu Bupati juga boleh Tahu rumah saya kan? Nah, saya tinggal di rumah pendopo Datang aja, jangan usah takut Masih saya terima Asalkan ada di rumah Kalau orang yang tidak ada di rumah, ya payah Bagaimana tidak mau belah badan Jadi Ibu Bapak, nanti dengan ini mudah-mudahan akan membuat kita menjadi lebih terkir Ini kira-kira tampilan yang akan ada di handphone-nya Ibu Bupati Bukan cuma di handphone-nya Kepala Sinan, tapi di handphone Ibu Bupati yang akan bisa mengetahui Ini juga penerbangan video, media law, dan segala macam Cara kerjanya adalah, setiap hati Ibu Bapak, Ibu Mus Biaya, biasanya dapat kaji Nah, kaji ini cuma sering tibu-tibu Jadi supaya tidak ada tibu-tibu lagi, Ibu Bapak gunanya sudah bayar di dalam waktu berhutang Ya kan? Nah, jauh-jauh nanti malah dicagi buat tiga kali Nah, supaya tidak terjadi, maka kami buat seperti ini Coba sedih itu Coba disikan dulu punya Bapak yang tadi Dari dari Dara Itam dulu, perwakilan Dara Itam Berwakilan Dara Itam Mohon dari petugas Harapkan Ya? Saya orang pasar Jauh-jauh Tolong bantuk tahu Oke, namanya belum ada nih? Namanya. Oh, ini aku semua bikin. Belum bikin ya? Rampu ada berapa? Rp. 3.000. Jadi ada. Ini caranya coba? Kita kasih duit, kasih itu. Iya. Jadi kalau mau kasih duit, jangan lupa kasih. Oh, gini. Sekarang apa? Supaya bapak nggak cuma tiga kali. Oke, kalau ada lagi yang datang, kita bilang mau bayar tribut, jadi bapak kasih tau kita. Karena yang penting adalah yang patut. Oke. Mana lagi yang punya bapaknya? Selanjutnya, mungkin dibuka di presentasi, sudah menambah. Itu sudah? Rp. 12.000. Ini? Rp. 12.000. Oke, nah. Jadi jangan hilang yang harusnya ya. Jadi sekarang masuk, Mbak Bapak sekarang? Sudah masuk? Ya, ba? Ini belum, Mbak. Nah, repotkan lagi, Mbak. Boleh nggak, hari ini gratis dulu semuanya? Boleh, Mbak. 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 Sehari gratis. Boleh, Mbak. Menurut kami salah satu upayanya adalah dengan mengawasi Dan sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini sudah ada Mengurangi kebocoran-kebocoran, kebocoran liar dan sebagainya Oleh karena itu, pemenfaatan aplikasi memang sudah menjadi kebutuhan zaman Menyadari hal itu, saya sebagai Bupati Pembelajaran Saya tidak mengawalnya dengan pendataan kiretribusi ini Yang pertama, mempermudah juga pemungut pajak kami, pemungut retribusi kami dalam membuat laporan Yang kedua, mempermudah saya untuk memantau pendapatan daerah yang masuk ke kas daerah setiap harinya Karena pendapatan daerah itu berada di beberapa OPD Bukan hanya di Dinas Perindakop, tapi di Badan Pendapatan Daerah Di Dinas Perhubungan, Parkir dan sebagainya Nah ini semua adalah berdasarkan rekomendasi dari BPKP Sehingga upaya kami ini mohon agar mendapat dukungan dari seluruh pihak Dan tadi saya sudah menyampaikan juga kepada para pedagang Ini dalam kerangka kita juga memberikan perlindungan kepada para pedagang Sehingga mereka tidak ditanggung di pemungut bayaran berkali-kali Sehingga bisa lebih terintegrasi Nah harapan saya ini nanti bisa digabung dengan Dinas Kebersihan Karena ada pemutan untuk kebersihan juga Sehingga nanti bisa lebih terintegrasi Nanti masih dalam proses, mohon doanya Semoga niat baik kita ini bisa membawa manfaat Dan bisa mempermudah kita dalam pengelolaan keuangan kabupaten Yang lebih teransiparan dan akuntabur